Sekali lagi, selamat sore rekan-rekan guru dan murid semuanya. Selamat datang dan selamat bergabung di acara Music Forte webinar yang ke-14 hari ini. Semoga semuanya tetap sehat dan semangat di saat-saat seperti ini. Terima kasih juga bagi rekan-rekan yang selalu bergabung dari webinar kita yang pertama hingga hari ini. Dan selamat bergabung juga bagi rekan-rekan yang baru join hari ini. Semoga apa yang akan kita pelajari hari ini berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Webinar ini sebagai proses pembelajaran bagi siswa maupun bagi guru, di mana setiap sesi dengan bahasan, tingkatan lagu, cara penyampaian yang berbeda-beda. Tetapi mereka berusaha untuk semaksimal mungkin membawakan presentasi dengan sebaik mungkin. Pada webinar sore hari ini, kita akan belajar tentang sonata Mozart. Bagaimana sejarah singkat dari Mozart. Apa sih itu yang disebut dengan sonata. Apa itu yang disebut dengan kafe. Dan bagaimana sih tips berlatih mereka. Bagaimana struktur ataupun form dari lagu ini. yang akan dibawakan hari ini oleh Kiera dan Janet. Baiklah, saya persilahkan Kiera dan Janet untuk memperkenalkan terlebih dahulu. Terima kasih. Selamat sore. Berkenalkan nama saya Kiera. Umur 12. Kelas 7 SMP Little Sun School. Saya telah belajar piano sejak umur 4. Pada webinar kali ini, saya ingin berterima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa. sehingga kita semua diberikan kesehatan dan dapat bertemu pada Zoom kali ini. Juga kepada Musik Forte dan Miss Grace dengan berlangsungnya acara ini. Dan juga kepada guru piano saya, Memlani sebagai pemimbing guru piano saya sampai sekarang. Dan orang tua saya yang sudah men-support saya. Sekarang kakak saya, Janet, akan memperkenalkan dirinya. Ya, selamat sore semua. Sebelum mulai, perkenalkan nama saya Janet, umur 14 SMP Surabaya Little Sun School. Saya telah belajar piano sejak umur 4. Dan sebelumnya, saya ingin berterima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kita kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di Zoom kali ini. dan Musik Forte, Miss Grace yang telah memberikan kami kesempatan untuk mempresentasikan Zoom webinar ini. Selanjutnya, Memlani selaku guru piano saya yang telah memiliki saya hingga saat ini. Dan juga orang tua yang selalu men-support saya. Di mana kali ini saya akan membahas salah satu laku dari Mozart Sonata. Terima kasih. Pada webinar kali ini, kita akan membawakan salah satu garam Mozart, yaitu Sonata. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan secara singkat siapa itu Mozart. Mozart merupakan seorang komponis musik klasik yang terkenal. Ia telah mengkomponis banyak macam karya seperti musik simfoni, musik kamar, musik piano, musik opera, dan musik paduan suara. Nama lengkap Mozart adalah Wolfgang Amadeus Mozart dan memiliki nama Baptis Johannes Chrysostomus Wolfgang Gottlieb Mozart. Mozart lahir pada tanggal 27 Januari 1756 di Southport dan meninggal pada tanggal 5 Desember 1791 pada usia ke-35 di Minna, Austria. Ia merupakan anak pungsu dari tujuh bersaudara. Ayahnya bernama Johann Georg Leopold Mozart dan ibunya bernama Anna Maria Wolbert Mozart. Sejak lahir, Mozart telah mengenal musik karena ia lahir dari keluarga musisi. Saat berusia 4 tahun, Mozart sudah mampu memainkan harpsichord dan melakukan improvisasi pada karya-karya pendahulunya. Ayahnya Johann Georg Leopold Mozart juga merupakan seorang komponis dan bersahsa dalam perkembangan hidup Mozart. Pada bulan September 1762, Mozart dibawa ayahnya untuk bermain piano di depan ratu Maria Theresia. Ratu terpukau dengan keahlian Mozart. Lalu, Mozart mengikuti konser selama 3 tahun. Ia mengadakan konser di depan raja-raja dan diuji oleh mereka untuk bermain dengan mata tertutup kain. Pada usia ke-13 tahun, Mozart mengadakan perjalanan ke Ipalia. Dalam perjalanan itu, Mozart mengkomposisi opera Mitri Dati Ledi Ponto pada tahun 1770 dan Lusia Sila pada tahun 1772. Ia juga menciptakan banyak simfoni dan sonata-sonata yang disitakan pada tahun 1775 sampai 1777. Ada seseorang yang tidak terlalu suka dengan musik Mozart, yaitu Uskup Colorado. Ia sering meremehkan Mozart. Tetapi Mozart menjadikan energi emosinya itu untuk rajin bekerja dan menciptakan banyak karya lain. Pada tanggal 4 Agustus 1782, Mozart menikah dengan Constance Weber. Dari enam anak mereka yang hidup hanya dua, Mozart mencari nafkah dengan mengajar musik dan memainkan konser-konser di rumah bangsawan di Mina. Pada 16 Juli 1782, Mozart menggelar opera di Enthlop Ausdem Serial. Opera ini mendapatkan semutan meriah dari publik. Lalu pada tahun yang sama, Mozart rutin bermain ke rumah pangeran Gottfried von Sweden yang tertarik dengan musik barok dan memengaruhi Mozart untuk mengembangkan gaya musiknya. Pada tahun 1784, Mozart gabung menjadi anggota Freemason, suatu serikat yang mendukung ide persaudaraan di bawah Tuhan. Berkat serikat ini, Mozart dapat meminjam uang saat ia memperlunya. Puncak karir Mozart terdapat pada tahun 1784 sampai 1786 di mana ia membuat 12 konserto dan karirnya itu dianggap menjadi salah satu karirnya yang penting. Ia juga diberi jabatan sebagai pemusik di istana dengan gaji yang tidak terlalu banyak. Pada tahun 1786, opera Linus di Figaro pertama kali dipentaskan di Wiena dan mendapatkan sukses sehingga Mozart dapat membawanya ke Praha dengan kesuksesan yang lebih besar. Pada tanggal 5 Desember 1991, pada usia ke-35, Mozart meninggal dengan sebab yang tidak tercatat jelas. Sekarang saya akan menjelaskan dulu apa itu sonata. Sonata adalah istilah musik yang muncul pada abad 17 dan 18 diperuntukkan untuk karya musik instrumental. Sonata Cafe 23 dikomposisi pada tahun 1774 pada kunjungan Mozart ke Muni. Lagu ini dimainkan dengan kunci G dan memiliki tiga movement. Movement ke-1 yaitu Allegro, Movement ke-2 yaitu Andante in C Major, dan Movement ke-3 yaitu Presto. Saya akan mulai menjelaskan dari movement ke-1. Movement pertama ini dimainkan dengan sonata form. Sonata form adalah struktur yang digunakan untuk memainkan sonata. Sonata form dibagi menjadi tiga. Exposition, Development, dan Decapitulation. Exposition adalah pembuka lagu sonata ini. Exposition terdiri atas tema A dengan kunci dasar atau tonik, dan tema B dengan kunci dominan. Development adalah pengembangan daripada Exposition dan juga Bridge yang menghubungkan Exposition dan Recapitulation. Recapitulation adalah bagian yang mengulangi Exposition. Recapitulation juga terdiri atas dua tema, di mana kedua temanya itu dimainkan dengan kunci dasar. Movement ke-1 ini dimainkan dengan tempo Allegro yang berarti tempo permainan musik yang cepat dan hidup. Kunci lagu ini adalah G Major dan memiliki time signature simple triple yang berarti three crochet beats in a bar. Teksturnya homophone melody with accompaniment dengan pola broken chord, chord, dan oktav. Saya akan mulai menjelaskan dari Exposition tema A. Lagu ini dimulai dengan birama gantung. Setelah itu dilanjuti dengan broken chord. Untuk melatih bagian pertama ini, biasanya saya memblokking tangan kirinya. Setelah itu saya main tangan kanan dengan tangan kiri yang blocking. Yang terakhir, saya main dua tangan. Pada bar lima, dimainkan birama gantung lagi yang diiringi dengan minim. Setelah itu dilanjuti dengan Rani Semi Quafer dan diakhiri perfect cadence 1C, 5, 1. Frase kedua mengulangi bar kelima hanya diturunkan satu oktav. Setelah itu juga dilanjuti Rani Semi Quafer dan diakhiri perfect cadence 1C, 5, 1. Setelah frase kedua, ada transition yang menghubungkan Exposition tema A dan tema B. Di transition, tangan kanan memainkan Rani Semi Quafer dengan iringan oktav. Melodi tangan kanan dan tangan kiri sama seperti yang saya lingkari. Transition diakhiri dengan Trill yang diiringi dengan oktav D. Saya biasanya melatih bagian transition ini dengan memainkan melodi tangan kanan. Setelah itu saya main berbar. yang terakhir, saya main dua tangan dengan metronome. Exposition tema B terjadi pergantian kunci dari G major menjadi D major yang merupakan dominan daripada G major. Exposition tema B dimilai dengan tangan kanan dengan tangan kiri yang memainkan skill Ascending dan Descending. Tema tangan kanan dan tangan kiri sama seperti yang saya lingkari pada BMPT ini. Kemudian pada bar ke-25 dimainkan variasi dari awalan Exposition tema B tadi. Untuk melatih bagian variasi ini biasanya saya memainkan tangan kiri dengan tangan kanan yang memainkan beats-nya. Setelah itu saya juga melakukan sebaliknya. Memainkan tangan kanan dengan tangan kiri memainkan beats-nya. Setelah itu saya main dua tangan dengan metronome. Pada bar 31 terjadi sudden change of dynamic atau juga dapat disebut sebagai pergantian dinamika setiba-tiba yaitu piano forte yang berarti menembut lalu tiba-tiba mengeras. Pada bar 33 dimainkan double note Descending yang dimainkan dengan dinamika forte. Setelah itu dilanjuti running semi-graver yang merupakan gabungan arpeggios dan scale. Pada bar 38 dimainkan repetition bar 33. Setelah itu juga ada sequence yang dilanjuti trail. setelah trail terdapat skill Descending dan kiri memainkan di major Descending. Pada bar 48 dimainkan variasi dari bar 45 tadi. untuk melatih bagian variasi ini kita dapat memainkan melodinya lebih keras daripada note lainnya. Exposition diakhiri dengan tangan kiri memainkan tonic pedal indie dan tangan kanan yang memainkan cadence dan diakhiri perfect cadence 5-1. Sama seperti sebelumnya melodi pada tangan kanan yang memainkan cadence ini harus terdengar. Cara melatihnya juga sama memainkan melodinya lebih keras daripada note lainnya. Pada development terdapat new melody kunci untuk development adalah D major. pada bar 63 terjadi pergantian dinamika secara tiba-tiba lagi yaitu forte piano yang berarti mengeras lalu tiba-tiba mengecil. Tangan kanan memainkan double note Descending tangan kiri memainkan bass note indie. Development diakhiri dengan sequence Ascending dan Descending. Pada recapitulation terjadi pergantian kunci lagi menjadi G major. Recapitulation ini diawali dengan yang sama seperti exposition. Tetapi setelah empat bar pertama terjadi pergantian kunci menjadi A major. bar 80 dimainkan variasi dari exposition. Setelah itu dilanjuti yang sama seperti exposition. Yang berbeda pada recapitulation ini adalah pada bar 111 di mana sequence dan trail nya dimainkan satu oktak lebih rendah. lagu ini diakhiri tangan kiri yang memainkan tonic pedal in G dan tangan kanan yang memainkan cadence dan perfect cadence 51. Sekarang saya akan menunjukkan sonata KV283 Mufung ke-1 secara keseluruhan. Sebelumnya saya akan menjelaskan kesimpulannya. Lagu KV283 Mufung ke-1 merupakan lagu karya Mozart yang dimainkan dengan karakter hidup, dimainkan dengan melodi yang elegan, either forming triads or chords or using scale like passages often repeated or sequence repeated slightly higher or lower range. Inilah sonata KV283 Mufung ke-1 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 Terima kasih telah menonton! 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 terima menonton! terima menonton! menonton! terima kasih telah 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 menonton! oleh Janet. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang satu karya dari Mozart yang berjudul Sonata K311. Mozart adalah seorang komposer di jaman klasikal period. Dalam klasikal komposer ini ada yang terkenal mulai dari yang termuda ada Ludwig van Beethoven lahir pada tahun 1770 dan meninggal pada tahun 1827. Berikutnya ada Wolfgang Amadeus Mozart yang lahir pada tahun 1756 dan meninggal pada tahun 1791. Juga ada Joseph Hayden yang lahir pada tahun 1732 dan meninggal pada tahun 1809. Dari tiga klasikal komposer tadi, Hayden telah membuat sebanyak 62 sonata, Beethoven telah membuat sebanyak 32 sonata, dan Mozart telah membuat sebanyak 18 sonata. Mozart juga memiliki sesuatu yang spesial dari dirinya. Mozart dikenal sebagai anak yang jenius dan berasal dari keluarga musisi dan juga memiliki kemampuan talam mutlak yang berarti mengenal nada dan papanpun alat. selama 35 tahun Mozart hidup, Mozart telah membuat sekitar 700 karya musik. Mozart ini dikenal sebagai penulis sonata yang bagus. Ia telah membuat sekitar 18 piano sonata, 36 violin sonata, dan juga 17 sonata untuk gereja. Salah satu sonata yang paling terkenal adalah piano sonata nomor 11 yang berjudul Alaturka. Lagu ini dibuat pada tahun 1783 dan dirilis pada tahun 1784. Lagu ini memiliki tiga movement. Mozart menulis komposisi pertamanya pada saat ia berumur 5 tahun. Ia mengomposisi lagu yang berjudul Aminuet and Trio in G Major, KB pertama. Lagu ini dibuat pada tahun 1761. Salah satu karyanya yang juga terkenal dengan judul menggunakan bahasa Jerman In plain night music yang berarti A little night music. Lagu ini dibuat setelah beberapa bulan kematian ayah Mozart, Leopold Mozart pada tahun 1787. Dan karya terakhir Mozart berjudul Requiem in D Major, KB 626. Karya ini dibuat pada tahun 1791 di Piena, tetapi sayangnya tidak selesai karena Mozart telah meninggal. Maka lagu ini dilanjutkan oleh Franz Saver Susme dan juga Franz von Walsack. Berikutnya, saya akan menjelaskan perkembangan piano mulai dari tahun 1400-an hingga zaman classical period. Pada tahun 1400, ditemukan suatu alat musik bernama klavichord, alat instrumen piano senar Eropa yang dikenal sejak akhir abad pertengahan, zaman Renaissance, zaman Baroque, dan zaman klasik. Klavichord menghasilkan suara ketika tuts ditekan dan guningan pada alat musik ini menentu senar. Alat musik satu ini mulai berkembang empat abad kemudian dalam musik Bach. Tidak jauh berbeda dengan klavichord, Sebastian Bidou mulai memperkenalkan sebuah alat musik yang bernama Berginal, sekitar abad ke-100-1400. Alat musik ini memiliki suara lebih keras daripada klavichord, namun tidak memiliki dinamika yang bervariasi. Di tahun sekitar 1500, Bartolomeo Cristofori membuat alat musik bernama hapsichord, sebuah alat musik piano yang dimainkan dengan memencet tus dan akan menghasilkan suara dari petikan senar. Banyak orang berusaha untuk menyempurnakan konsep dasar dari piano ini namun selalu gagal. Hingga, pada tahun 1720, Bartolomeo Cristofori berhasil membuat sebuah piano dengan inovasi yang lebih sempurna, yang biasanya dikenal sebagai Cristofori Piano Forte atau juga Piano Forte. Instrumen satu ini sudah mulai menyerupai cara kerja piano modern dan sudah dilengkapi sistem peragam. Piano Forte hanya memiliki empat octa range dan piano ini yang digunakan Mozart dalam lagu sonata K311 ini. Berikutnya, saya akan menjelaskan apa itu sonata. Sonata adalah istilah musik yang muncul pada abad 17 dan 18 diperuntukkan untuk karya musik instrumental yang biasanya terdiri dari tiga hingga lima movement. Bahasa sonata ini diambil dari bahasa Italia soner yang berarti berbunyi. Pada periode baru, istilah sonata merupakan sebuah komposisi untuk beberapa instrumen musik atau satu instrumen musik. Pada periode ini, sonata dikenal sebagai komposisi musik trio sonata atau solo sonata. Trio sonata merupakan komposisi sonata untuk tiga instrumen yang terdiri dari dua biola dan baso kontinu, sedangkan solo sonata merupakan komposisi sonata untuk instrumen solo dan baso kontinu. Pada periode klasik, istilah sonata cenderung mengacu kepada komposisi untuk satu atau dua instrumen saja. Contohnya piano sonata yang merupakan komposisi untuk piano tunggal dan cello sonata, sonata yaitu komposisi untuk cello dan piano. Sonata-sonata pada umumnya memiliki sonata form. sonata form ini terdiri exposition tema A yang biasanya dimainkan dalam tonik, exposition tema B yang biasanya dimainkan di kunci kelima atau kunci dominan, ada development yang biasanya dimainkan di kunci dominan atau juga bisa di kunci lainnya, yang terakhir ada recapitulation yang biasanya dimainkan di kunci dasar atau tonik. Sekarang saya akan mulai untuk membahas lagunya. K311, K disini dibaca Coachell. Sonata ini dibuat pada tahun 1777 dan dirilis pada tahun 1782. Sonata ini dibagi dari tiga movement yang dimainkan dalam Classical Paried. Ciri-ciri Classical Paried adalah simple harmony, banyak menggunakan ornament, melody with accompaniment, broken chord atau albukibas, elegant melody, simple tonic dominant, dan chord progression. Movement pertama dari sonata K311 ini dimainkan dalam tempo Allegro Conspirito yang berarti memainkannya dengan hidup dan penuh semangat. Berikut cuplikan sonata K311 untuk movement pertama. berikutnya movement kedua ini dimainkan dalam tempo andante con expressione yang artinya dimainkan dengan tempo lambat atau seperti orang berjalan, dimainkan dengan penuh penghayatan dan ekspresi berikut cuplikannya. selamat menikmati movement ketiga dimainkan dalam tempo Allegro yang dimainkan dengan cepat seperti pada movement movement pertama tadi. Berikut cuplikan sonata K311 untuk movement yang ketiga. hari ini saya akan menjelaskan sonata K311 untuk movement yang pertama. movement movement pertama ini dimainkan dalam tempo Allegro con spirito yang berarti dimainkan dengan hidup dan penuh semangat dimainkan di kunci D major dengan time signature dalam partitur ini dituliskan simbol C yang berarti common time simple quadruple atau 4 per 4 yang juga berarti setiap bar memiliki 4 crotchet beats tekstur dari movement pertama sonata ini adalah homophone melody with accompaniment chord broken chord dan juga octave movement pertama ini dibagi menjadi 3 bagian exposition tema A dan tema B kedua development dan yang terakhir yaitu recapitulation pertama exposition tema A exposition tema A ini diawali dengan arpegio di kunci D major lalu di bar ke 1 dan 2 tekstur yang digunakan adalah homophone melody with accompaniment chord yang memainkan chord 1 5 7 1 dilanjutkan di bar ketiga tekstur yang digunakan adalah broken chord 1 5 7 1 di bar keempat disini adalah repetition dari bar pertama dengan memainkan melody yang sama sebelum pengulangan kedua atau sebelum memasuki bar 4 terjadi perfect guidance chord atau chord 5 1 selanjutnya di bar ke 7 dan bar ke 9 terdapat suatu hiasan yang bernama trail dimana dua note dimainkan dengan cepat secara bergantian untuk di bar ke 11 ini adalah transisi menuju tema B transisi ini dimainkan dengan running semi-breaker dan diakhiri chord 5 1 5 1 5 yang merupakan imperfect guidance atau half guidance sekarang kita memulai memasuki exposition tema B tema B ini dimainkan di kunci A major yang merupakan dominan dari D major bar ke 21 adalah variasi dari bar ke 17 variasi dengan hanya menambahkan trail dan diakhiri dengan perfect cadence atau chord 5 1 berikut contoh perbandingannya ini untuk melodi awal atau melodi asli dan berikutnya adalah melodi yang telah divariasi di bar ke 24 tangan kanan memainkan running semi giver sedangkan tangan kiri memainkan motif sama di bar ke 25 hanya berbeda pitch bar ke 26 dan 27 running semi giver dimainkan oleh tangan kiri dan motif yang dimainkan oleh tangan kanan berikutnya saya akan menunjukkan tangan kanan dan tangan kiri yang memainkan running semi giver berikut videonya dan ini untuk tangan kiri dan tangan kanan yang memainkan motif atau melodi berikutnya adalah hasil dari memainkan dua tangan running semi giver dan juga melodi setelah itu sebelum mengakhiri tema B di bar ke 36 terdapat koda di bar ke 37 memainkan chord 1571 pada bar ke 38 dan 39 diakhiri dengan chord 2B 571 yang merupakan crossing cadence di bagian exposition tema B ini sekarang bagian development bagian development ini merupakan pengemangan dari exposition dan dimainkan di kunci yang berbeda pola ritem dari development ini yang diambil dari exposition B di bar ke 38 berikut perbandingan pola dari exposition tema B dan juga development ini pola ritem yang terdapat di exposition tema B dan video berikut adalah pola ritem di development repetitio repetitio terjadi lagi di development pada bar ke 40 dan 44 motif yang sama hanya berbeda nada di bar ke 48 tangan kanan memainkan running semi buffer dan tangan kiri memainkan melodi kebalikannya di bar ke 52 tangan kiri memainkan running semi buffer sedangkan tangan kanan memainkan melodi bar ke 56 hingga 57 terdapat chord 35 1 7 bar ke 58 ini adalah transposisi dari motif exposition B bar ke 66 adalah transisi sebelum masuki recapitulation transisi ini dimainkan dengan running semi buffer dan tangan kiri memainkan double node di bagian sini saya akan memberikan beberapa tips untuk melatih running semi buffer di tangan kanan pertama kita bisa menggunakan blocking seperti ini kedua kita bisa latihan untuk berhenti setiap project atau setiap tutup contohnya seperti ini setiap Ketiga, kita dapat latifnya menggunakan metronom. Dan ini hasilnya menggunakan kedua tangan. Transisi ini dimulai dari chord G major, lalu di bar ke 68 ada D major, di bar ke 69 E minor, bar ke 70 ada D major, bar ke 72 terdapat E minor, dan juga D major. Development ini diakhiri dengan chord 51515 yang merupakan imperfect guidance atau half guidance. Bagian terakhir yaitu recapitulation. Recapitulation ini biasanya diambil dari pengulangan dari tema A terlebih dahulu, tapi dalam sonata ini motif dari recapitulation ini. Lalu di bar ke 99 baru dilanjutkan dengan tema A. Recapitulation ini dimainkan di kunci dasar atau tonik. Bar ke 105 adalah koda sebelum mengakhiri laku. Tangan kiri memainkan motif albertibas. Ada beberapa cara latihan untuk albertibas pada tangan kiri. Pertama yaitu melatihnya dengan irama. Untuk melatih dengan irama dibagi menjadi dua. Pertama seperti ini. Dan latihan irama kedua seperti ini. Selanjutnya kita bisa menggunakan tangan kanan untuk memainkan ketukar. Pertama seperti ini. Berke 109 hingga akhir laku terdapat kod 156. 1-5-1-2-B-5-1 yang merupakan perfect guidance. Dan yang terakhir saya akan menunjukkan polagus konata K3-1-1 untuk movement yang pertama. Berikut videonya. Terima kasih. 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 Dan yang terakhir saya akan menjelaskan kesimpulan dari sumber binar ini. Sonata ini adalah sonata yang unik karena pada bagian recapitulation pengulangannya diambil dari exposition tema B terlebih dahulu. Setelah itu baru dilanjutkan exposition tema A dan diakhiri dengan koda. Di mana biasanya recapitulation diambil dari exposition tema A terlebih dahulu. Sekian presentasi webinar saya dan semoga apa yang saya sampaikan hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Yang terakhir mohon maaf jika saya ada salah pengucapan kata. Terima kasih. Terima kasih.